Intro Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran Salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83 Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya Bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah kota bernama Sodom Yang terletak di negeri Al-Gaur dekat dengan bukit Baitul Magdis Penduduk kota ini atau kaum Sodom banyak yang menyimpang dari ajaran Allah Buktinya masih terjadi perampokan atau penyamunan Selama tinggal di kota Sodom Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun Namun sikap kaumnya justru berkebalikan Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rosul kepercayaan yang diutus kepadamu Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku Shhh, bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku Aku bosan sekali mendengar Lut mengocat tentang keimanannya itu Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut Wahai kaumku, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan mulia ini Jadi, engkau kemari minta upah kepada kami? Ini, ambillah Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir Astagfirullahaladzim Sesungguhnya, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zolim Wahai kaumku, segera bertaubatlah kalian Kemudian, Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur Tidak sekali dua kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut Namun, Nabi Lut tidak putus asa Beliau terus berdoa kepada Allah Agar Allah membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya Namun, kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari jenisnya Dan meninggalkan istri-istri mereka Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama laki di antara manusia Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas Wahai Lut, mengapa kau selalu ikut campur dalam urusan kami Urus saja urusanmu sendiri, jangan menghalang-halang kami Kali ini, Nabi Lut sangat gerak melihat kelakuan kaumnya Namun, beliau mencoba menahan amarahnya Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun Dari umat-umat sebelum kamu Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti Benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kami Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini Sangat sulit diperbaiki Karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya Maka dengan mudah hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan Ya Allah, mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu? Dimana akan sehat mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah Manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah SWT Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 10 Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut berumpamaan bagi orang-orang kafir Keduanya berada di bawah pengawasan Dua orang hamba yang soleh diantara hamba-hamba kami Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya Di sisi lain penyimpangan seksual semakin terang-terangan dilakukan Wahai kaumku yang malang Sebelum azab Allah tiba kepada kalian Segeralah kalian bertaubat Sesungguhnya Allah SWT itu maha pengampun lagi maha peng... Ngomong kosong semua itu, hai Lut Datangkanlah kepada kami azab Allah Jika kamu termasuk orang-orang yang benar Nabi Lut tidak habis pikir dengan permintaan kaumnya Kemudian dalam keputus asaannya Beliau memohon kepada Allah Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu Beberapa hari kemudian Datanglah tiga malaikat ke rumah Nabi Lut Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut Kecuali istrinya yang durhaka Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar Ya Allah, pasti itu mereka Pada saat itu juga Para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrinya Hah? Jadi kalian? Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara Buka pintunya wahai Lut, kami tahu engkau ada di dalam Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan Sesungguhnya, mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukanku Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina Banyak bicara, inggir kau Atas perbuatan kaum Sodom ini, para malaikat itu membuat buta mata mereka Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak, ini apa yang terjadi? Sepeninggal kaumnya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 81 Sesungguhnya, dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka Karena sesungguhnya, saat jatuhnya azab kepada mereka Ialah waktu subuh Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga, Nabi Lut berserta anak-anak dan kaumnya yang beriman Meninggalkan kota Sodom Suara apa ini? Akhirnya, azab yang mereka tunggu-tunggu datang Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 82 Maka, tak kala datang azab kami Kami jadikan negeri kaum Lut itu Yang ada di atas ke bawah Kami balikan Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar Dengan bertubi-tubi Demikianlah, akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom Patut kita jadikan terladan Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri Agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual Wallahualam bisoab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!